Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita back to work lagi Hari ini tanggal 8 Juni Hari Rabu Setelah kemarin hari Selasa Naik motor Karena harus mengantar barang ke rumah orang tua Hari ini kita Back to work lagi Seperti biasa Masih diametiani Kali ini kita nanti ambil jalan yang beda ya Oke Oke Sudah sampai Inden Kalau biasanya saya nanti perempatan itu Belok kanan ke Semolowaru Nanti kita coba lurus ya Nyapain jalur yang berbeda Nanti ini kira-kira dapat Berapa kilometer Sama Secara waktu Semoga aja gak macet Biasanya di pasar manjar itu yang Yang lumayan padat ya Semoga aja gak sampai macet Gas Gross Sekarang kita Lagi melewati Taman Flora namanya Kalau dulu jaman saya kecil Namanya kebun bibit Sekarang berganti nama Jadi Taman Flora Keren banget Rimbun banget Gak tau ini pandemi udah dibuka lagi Atau belum Enak banget ini kayaknya Buat Jalan-jalan Refresing Sama keluarga Dingin Eh adem Rimbun Taman Flora Aduh Sudah terlihat Kemacetan Kenapa ini Aduh Belum aku-belum Macet ini Macetan apa ini Kenapa berhenti Kenapa berhenti Wadaw Ini lagi parah Kayaknya Punderan ini ada yang gulis Yang belok kanan Tapi baget Harus nyelip-nyelip Sudah lolos dari kemacetan Kelanjut Potong-potong Ayo motor Itu dari jauh keambil Gambar apa Gedung Itu Dari jauh gak tau Keambil gak di kamera Gedung barunya Oh nner Keren banget Dari jauh keliatan Sangat keren Oke kita sudah Sampai di Menur Depan itu Pasar manyar Yuk kita lanjut Lurus Nah depan itu Pasar Gak tau nih Gak seberapa Macet sih Cuman Padet aja Tuhan padet kan Pasar manyar Semoga itu gak sampai berhenti ya Sampai samsat Manyar Di Angkat Tempat aja ya Juga lurus Sampai ITS Sudah Makan sampai Wow Adanya susah Di Surabaya ini sayangnya Dalur sepeda ini masih Banyak yang belum terhubung ya Di aflejani tadi ada Terus keren Semua Dalur sepedanya Di Umur sehari tadi gak ada Ini juga gak ada Tapi nanti abis berempatan koni itu ada lagi Nah ini Kalau dibikin tersambung semua dan halus Mantap pasti ya Waktu kemarin Acara sejutan beda Satu Indonesia Terus yaitu Pak Terus yaitu Pak Erisahyadi di sambutannya Tatanya mau Ngalusin aspalnya Ini biar aspalnya Halus Semua yang keren Selain mengalusin aspalnya Calurnya juga Ya pak Request ya pak Calurnya tersambung Semua Dan jangan jadi tempat parkir mobil Calur sepeda malah jadi Ares Yang panjang biasanya Di tiga ramah jani Oke kita terus Ternyata mendekati Perempatan koni ini ada Gambar sepedanya Atau mungkin tadi yang di depan samsat itu Hilang ya gambar sepedanya ya Jadi Kayak gak ada jalurnya Ternyata ini ada nih Tadi dari sini sampai ke ITS kira-kira ya Itu sudah ada jalur sepedanya Keren Mantap Tinggal dihalusin Nah kalau disini ini keren nih Jalur sepedanya Aspalnya juga halus Jadi mantap Arah ini juga ITS Dari perempatan koni tadi ya Tuh lajur sepeda Alhamdulillah nih Gak ada mobil nih Gak ada mobil parkir Yo lanjut Speed rata-rata Harusnya sih bisa 20 ke atas ya Wah gak keliatan tuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 udah sampai di daerah ITS, sepertinya lebih deket malah jaraknya kalau lewat pasar manjar tadi ya ayaknya sih, soalnya ini berasa cepet aja udah sampai ITS aja sekarang, oke kita lanjutkan oke, sudah hampir sampai habis ya secara jarak lebih jauh sedikit ternyata dibandingkan yang biasa yang saya lewati kalau lewat semolowaru ini cuma sedikit beberapa meter, beberapa ratus meter oke, sudah hampir, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa thank you oke, sudah sampai kampus tercinta oke en, selesai ummm yeah hey selamat menikmati